Hal tersebut disampaikan oleh di Reskrim Suspo Dajabar, Kombes Pol Arif Rahman, pada konferensi Perus Kamisi yang kemarin. Besaran bunga pinjol yang harus dibayar nasabah cukup fantastis, mulai dari 4% hingga 10% per hari, tergantung perjanjian antara nasabah dan pihak pinjol. Kombes Arif Rahman juga mengatakan bahkan ada nasabah yang harus mengembalikan bunganya hingga puluhan juta dalam satu bulan. Pasar daripada pinjol ini adalah sangat kecil ya, mikro. Jadi ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi bunganya yang memang sangat fantastis, dihitung per hari. Saya masih klarifikasi nih, ada yang 4%, ada yang 10%, tergantung dari kesempatan mereka gitu. Jadi ini masih variatif, tapi yang jelas bunganya per hari dan sangat fantastis. Sebagai ilustrasi, satu korban yang meminjam 5 juta, itu dalam waktu satu bulan harus mengembalikan kurang lebih 80 juta. Ini luar biasa. Terima kasih. Polda, Jawa Barat menetapkan 8 orang tersangka kasus penjaman online ilegal dari penggera bekan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta. Kedelapan tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dari kenter, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.